Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran kemuhammadiyahan Kali ini kita akan lanjut pembelajaran di bab 2 Yaitu Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal Anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti PTS dengan sangat baik Semoga hasilnya memuaskan ya Mari kita lanjutkan pelajaran hari ini Silahkan simak materi berikut Yang pertama, kita akan belajar tentang dasar kegiatan Muhammadiyah Muhammadiyah menjadi organisasi yang sangat besar ini Memiliki dasar dalam beramal dan berusaha Yaitu, yang pertama, hidup manusia harus berdasar tawhid Bahwa tiada Tuhan selain Allah Kemudian, hidup manusia bermasyarakat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya Selanjutnya, taat dalam menjalankan perintah dan larangan Allah SWT Dan selanjutnya, menegakkan dan menyunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah dengan beribadah hanya kepada Allah dan peduli saling menyayangi antar sesama Dan selanjutnya, mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam amal kegiatan sehari-hari Dan yang terakhir, berjuang bersama-sama melalui gerak dan langkah yang teratur dalam wadah organisasi Muhammadiyah Tentunya, dalam bergerak, Muhammadiyah tidak lepas dari Allah SWT sebagai Tuhan pencipta alam Dan juga Nabi Muhammad sebagai Nabiullah yang menjadi contoh dan teladan kita dalam melakukan amal usaha ini Selanjutnya, yaitu tujuan dan cita-cita Muhammadiyah Muhammadiyah menjadi besar, tentunya memiliki tujuan dan cita-cita Yaitu, menegakkan dan menyunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Nah, berikut ini kegiatan Muhammadiyah di masyarakat Anak-anakku, yang pertama yaitu melaksanakan sholat Sholat adalah tiang agama Bareng siapa yang melaksanakan sholat, maka ia menegakkan agama Dan siapa yang meninggalkan sholat, ia telah merubuhkan agama Oleh sebab itu, anak-anakku, jangan pernah sekalipun kita meninggalkan sholat Karena apabila kita sudah lalai dengan sholat kita, kita meninggalkannya Maka rubuhlah iman dan agama kita Maka dari itu kita harus menjaga sholat kita Tentunya anak-anak di dalam sholat ada yang harus diperhatikan Di antaranya yang pertama yaitu sholat di awal waktu Rasulullah SAW bersabda Perbuatan yang paling mulia ialah sholat di awal waktu Hadis riwayat tiramizi dan hakim Yang kedua, sholat berjamaah Rasulullah SAW bersabda Sholat jamaah pahalanya melebihi sholat sendiri-sendiri Dengan 27 derajat Nah anak-anakku, apabila kita bisa berjamaah di masjid Ataupun di mana saja kita bisa melaksanakan berjamaah Alangkah baiknya kita melaksanakan sholat itu dengan berjamaah Karena apa? Pahala kita akan dilipat gandakan 27 derajat oleh Allah SWT Apabila kita sholat berjamaah Selanjutnya anak-anakku Mengikuti kegiatan Muhammadiyah di lingkungan rumah dan masyarakat Mengikuti kegiatan di masyarakat dapat diwujudkan seperti mengikuti pengajian Pak A. R. Fahruddin mengatakan Bahwa pengajian adalah ruhnya Muhammadiyah Jikal bakal berdirinya Muhammadiyah adalah pengajian Pengajian adalah bagian dakwah Muhammadiyah Pengajian pula inti gerakan Muhammadiyah Dari pengajian pula lah ribuan amal usaha terbentuk Selain itu, pengajian diperlukan untuk membina diri Agar keimanan bertambah murni dan kuat Dan pemahaman agama lebih luas dan mendalam Dengan pengajian pula kita dapat bersilaturahmi Sesama saudara kita yaitu saudara muslim Hingga kita bisa lebih mengenal orang lain Dan menambah relasi kita Anak-anak, untuk tugas silahkan kalian melaksanakan sholat lima waktu Berjamaah boleh di rumah ataupun di masjid Dan jangan lupa mengaji Al-Quran atau Ikhrop Terima kasih Sekian materi dari ibu Kurang lebihnya ibu mohon maaf Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!